Selain ancol dan ragunan, kawasan kota tua Jakarta juga ramai dikunjungi warga ibu kota. Selain berfoto, pengunjung bisa menyewa sepeda ontel untuk berkeliling. Jelang berakhirnya libur panjang hari ini, sejumlah objek wisata di Jakarta semakin dipadati pengunjung, tak terkecuali Museum Fathahila, kota tua Jakarta Barat. Untuk libur panjang Imlek kali ini, jumlah pengunjung naik 100% dibandingkan hari biasanya. Tercatat, 4.000 hingga 6.000 pengunjung datang ke Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan Museum Fathahila ini. Museum ini memang salah satu museum terfavorit dan paling banyak bau nyus Indonesia, karena merupakan peninggalan Belanda gedungnya ya, yang pada zaman Belanda digunakan sebagai kantor balik kota dan kantor pengadilan Belanda ya. Jadi, sangat terkenal di sini penjara bau tanahnya ya Pak ya. Sejumlah pengunjung sebagian besar didominasi dari luar Jakarta. Bahkan, tak jarang di antara mereka baru pertama kali datang. Pertama kalinya, ya saya cuma pengen melihat sejarah kota Jakarta. Ya, main-main aja, nyari pengetahuan tentang kota tua. Meski cuaca cukup terik, tidak mengurangkan niat para pengunjung menikmati kawasan kota tua berkeliling dengan sepeda ontel atau berfoto bersama orang yang menyerupai patung. Dari Jakarta, Ayus Carlos, INews Memberitakan.